Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama KKJT Channel Selamat malam jelur-jelur semuanya salam baga rusa salam damai untuk pencak silat di seluruh Indonesia maaf ya pakai sarung ya karena di Kalimantan ini jawanya adem ya kalau malam ini adem bapaknya nah akhir-akhir ini ada berita viral mengenai kasus yang ada di Bojonegoro Cepu ya sempat viral karena ada oknum yang membuat gaduh ya membuat gaduh antara Pagar Nusa dan PSHW yang dimana dari berita viral tersebut ya yang merupakan kalau nggak salah namanya ajeng ya ajeng sempat viral jadi mime itu malah karena dia membuat laporan bahwa dia dikroyok sama anak-anak Pagar Nusa yang sampai-sampai berikut itu kakinya bohenjol laba dan itu sudah viral di berbagai media sosial baik dari Facebook dari Tik Tok dari Instagram dan lain-lainnya sudah viral video sudah tersebar dimana-mana dan bahkan ya ini ini berita dari grup apalagi kalau bukan grup Facebook geladak dikas Pagar Nusa yang isinya orang oknum-oknum provokator nah eh dan sempat viral bahkan di Tik Tok ada puluhan ribu atau ada ribuan komentar yang bersih tegang ya sampai-sampai bersih tegang dan saling ejek sampai-sampai saling ejek hingga bahkan di daerah Cepu Mbelora dan perbatasan Bojonegoro Cepu itu sempat panas bahkan dari luar daerah kota dari Bojonegoro Cepu sudah siap untuk menghitamkan daerah Bojonegoro tersebut yang merupakan lokasi Mbak Ajeng itu membuat berita tersebut setelah di crosscheck ternyata Mbak Ajeng itu membuat berita tentang dirinya yang merupakan huak atau rekayasa belaka nggak tahu mungkin ada maksud apa nggak tahu sehingga dia membuat hal seperti itu hingga membuat bersih tegang antara Pagar Nusa dan PSAW ya ini bahkan sampai di lemongan dirembang dan di daerah lain itu sempat panas dan berita ini dan setelah di crosscheck oleh ketua cabang dan ketua cabangnya mengajak si Ajeng itu tersebut dan ternyata itu hoak ya tidak benar video tersebut dan setelah di crosscheck oleh ketua cabang nah gini ya lor ya kita bermedia sosial harus bijak harus berhati-hati ya ini kalau dilaporkan itu bisa terkena pidana karena ini menyangkut orang banyak menyangkut organisasi menyangkut perdamaian dunia persilatan yang mana dunia persilatan di Indonesia ini ya tidak aman-aman saja alias sering gaduh ya antara perguruan silat yang dimana ada oknum-oknum yang ingin memecah belah seduluran kita jadi pesan untuk tutur semuanya kalau ada berita seperti itu di crosscheck dulu kebenarannya berita itu benar atau tidaknya agar tidak menyebar di di mana-mana jangan diposting sebelum apa itu itu benar-benar terjadi ya karena dunia malah itu wah ampuhnya luar biasa untuk membuat berita-berita viral yang cepat tersebar ya sampai ke penjuru dunia bahkan ya ya intinya berhati-hati dalam bermedia sosial jangan sampai terulang kembali dan merugikan orang banyak tentunya karena ini ya saya mendengar berita ini sangat kaget ya karena Pak Garusa dan PSYW itu selama ini adem-adem ayam aja nggak ada nggak ada gesekan atau apapun mungkin kalau ada gesekan ya diselesaikan secara sepuluran dan gitu selama ini adem-adem ayam aja nggak ada apapun ya karena berita viral tersebut menjadi gaduh menjadi tidak nyaman menjadi bersi tegang antara Pak Garusa dan PSYW senantinya jaga bermedia sosial kita ya karena media sosial itu lebih tajam dari lidah lebih tajam dari pedang karena media sosial itu menyebarnya sangat luar biasa maupun di Facebook di tiktok di YouTube dan di lain-lain kita jaga persaudaraan kita di seluruh Indonesia terjaga persaudaraan kita semua organisasi pencaksilat di Indonesia ya hindari oknum-oknum penyebar huak atau ingin mencah belah mengadu domba di dunia persilatan kita ya salam untuk tutupu semuanya salam damai untuk pencaksilat di Indonesia jangan mudah terprovokasi di cross check kalau menerima berita-berita itu benar atau tidaknya jangan diposting di Facebook di grup atau dimanapun kalau belum benar karena itu sangat berbahaya sangat memecah belah kebersamaan kita ya salam damai untuk semuanya ya kita jaga persatuan kita kita jaga kesaduran kita jangan sampai kita mudah terprovokasi jangan sampai kita termudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya bijaklah kita bermedi sosial karena undang-undang ITE itu sangat menyakitkan ya salam untuk tutupu semuanya salam damai untuk selatuh Indonesia selamat menikmati